Bab 989 Berkah Kota ini tidak kaya, ada banyak orang tua dan anak-anak kecil yang ditinggal di sini. Keluarga mereka sangat miskin, makanya kami buat paket makanan seperti itu. Semangkuk mie yang ditambah minyak wijen, lalu ada sup dengan sedikit daging cincang, ada telur dan beberapa potong sayuran hijau. Meski sangat sederhana, lumayan bergizi dan bisa kenyang. Seorang anggota keluarga Budi Ono menjawab dan memandang Melinda sambil berkata, Tentu saja, ini semua juga berkat bantuan Melinda, kalau tidak, kami semua akan menderita di pinggir jalan. Siapa yang menyarankannya? Agam menyapu pandang, tapi tidak ada yang berdiri. Bibi Cindy berbisik. Itu diputuskan oleh kita semua. Total ada berapa orang yang tersisa? Agam duduk dan bertanya sambil melipat lengannya. 17 orang! Melinda menghala nafas pelan. Aku sudah mencari ke seluruh alam gay. Hanya ada 17 orang yang tersisa dari keluarga Budi Ono. Tapi, aku sempat bertemu Fajar beberapa waktu lalu, tapi dia tidak mau kembali ke sini. Jadi, aku tidak yakin apa dia masih hidup atau sudah mati. Dia? Agam merenung sejenak. Di masa lalu, dia memiliki perseteruan yang cukup besar dengan Fajar. Namun, sejak dia memulihkan sebab dan akibat melanki dua dunia dan datang ke alam gay, kesenjangan antara mereka berdua telah melebar tanpa batas. Walaupun Fajar bertahan melalui metode khusus, Fajar tidak akan bisa mengancam dirinya. Agam tidak melanjutkan masalah ini lagi dan perlahan berkata. Panggil semua orang keluar. Aku akan menghakimi kembali kebaikan dan kejahatan kalian. Menghakimi kembali, bukankah itu berarti bahwa mereka memiliki harapan untuk meninggalkan kehidupan saat ini dan mendapatkan kembali kehidupan mereka yang dulu? Sebelum harapan mereka terlalu tinggi, tatapan agam yang dalam menarik mereka kembali ke dunia nyata. Semua ini demi Melinda, aku akan memperingatkan kalian semua sekali lagi. Kalau kalian menggunakan tipu daa, berpura-pura, dan tidak berubah setelah ini, maka kalian akan menerima akibat yang lebih parah dari sekarang. Suara acu-ta'acu itu membuat mereka sedikit ragu, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan selama ini. Mereka buru-buru pergi ke belakang restoran dan memanggil semua orang keluar. Suami bibi Cindy sedang berbaring di tempat tidur. Hidupnya hanya tergantung pada seotas benang. Agam mengerahkan mata hakim dunia dan menyapu semua orang yang hadir. Setiap kali ditatap oleh Agam, mereka semua merasakan jiwa mereka seperti ditarik, seolah-olah seluruh kehidupan mereka terlihat jelas. Melinda berdiri dengan tenang di samping, telapak tangannya sudah berkeringat karena gugup. Dia tahu bahwa raja penguasa neraka kejam, hanya melihat benar atau salah, sebab dan akibat. Kali ini Agam bersedia datang ke sini dan menilai keluarga Budiono lagi, benar-benar merupakan kebaikan besar baginya. Kemudian, potongan kertas kuno muncul di hadapan semua orang, di mana sebab akibat dan dosa mereka dicatat, kemudian dibakar dan mengalir ke dalam tubuh mereka. Aku telah menilai kembali dosa-dosa kalian. Ada kabar buruk? Kalian tidak bisa mengembalikan kekuatan ilahi seperti di masa lalu. Tentu saja, ada juga kabar baik. Dosa-dosa kalian sudah diimbangi dan kalian dapat menjalani kehidupan orang biasa. Suara Agam membuat mereka merasa lega. Sebenarnya, mereka menyukai kehidupan mereka selama periode waktu ini. Kalau bisa dilanjutkan, maka akan menjadi hal yang luar biasa bagi mereka. Suami Bibi Sindi mengembuskan napas dan langsung duduk dari tempat tidurnya di hadapan semua orang. Melihat ini, Bibi Sindi menutup mulutnya dan menangis kegirangan, memeluk suaminya, dan menangis dengan getir. Yang lain juga saling memeluk, merasakan sukacita seperti baru terlahir kembali. Agam yang menyaksikan adegan ini tiba-tiba merasakan ada yang mencolek pinggangnya. Dia berbalik dan melihat May Linda yang menatapnya dengan air mata yang menggenang. Dia tersenyum dan berkata, Agam menggelengkan kepalanya. Dia tidak membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi. Dia hanya memberi mereka kesempatan. Agam Tiba-tiba, Bibi Sindi membuka mulutnya. Lebih dari 10 anggota keluarga Budi Ono berdiri berjajar, kemudian mereka mau berlutut kepada Agam. Agam buru-buru melepaskan oranya untuk menghentikan mereka. Traktir aku makan saja. Agam tertawa lepas. Hari ini, aku akan menunjukkan keahlianku supaya kamu bisa mencicipi daging rebus saus merah yang baru aku pelajari. Paman kedua mengambil sendok dan berlari ke dapur. Jangan masak itu dong! Tidak boleh membalas kebaikan dengan kelakuan seburuk itu. Wanita parubaya buru-buru mengejar seketika restoran kecil itu penuh dengan tawa. Aku agak mengerti apa yang kamu katakan kemarin. Maylinda menatap Agam dengan matanya yang indah dan bersinar seperti bintang. Kalimat yang mana? Agam terkejut dan segera tersenyum. Maksudmu bulan besar dan bulat kemarin? Maylinda langsung terdiam dan melirik ke sekitarnya untuk mencari pisau. Di siang hari, restoran itu mulai sibuk. Agam ikut membantu dan semua orang menyaksikan penampilan tangkas Agam sambil tercengang. Bibi sindi pun bertanya. Kamu juga pernah kerja di tempat makanan cepat saja ya? Bibi sindi, kamu lupa ya? Sebelum aku bergabung dengan keluarga pambudi, aku pernah mengerjakan segalanya. Pekerjaan kecil ini bukanlah masalah. Agam tersenyum. Sangat sulit membayangkan kalau di masa lalu, kamu akan benar-benar tumbuh ke tahap ini. Bibi sindi menghala nafas dengan penuh emosi, yang lain ikut mengangguk. Lebih dari setahun yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda yang berusaha bertahan hidup, bahkan melepaskan martabatnya untuk menjadi seorang menantu yang tinggal di rumah mertua. Saat ini, dia telah tumbuh menjadi sosok seperti kaisar yang dapat menantang dan menghancurkan klan tersembunyi. Sebaliknya, dulu kondisi dan latar belakang mereka sangat superior, tetapi sekarang nasib mereka malah jauh lebih menyedihkan. Dalam hidup, nasib siapapun bisa berubah dalam sekejap. Agam tersenyum. Dia sudah mengalami banyak hal sebelumnya, tetapi dia tidak ingin menceritakan prosesnya, karena sama sekali tidak perlu dan dia sudah merelakan semua itu. Tidak ada yang akan benar-benar memahami kesulitan dan kepahitan hidup orang lain. Melinda dihusir dari dapur belakang oleh Agam yang mengambil alih pekerjaannya di dapur. Dia duduk di salah satu meja restoran dan menatap Agam yang masih sibuk di dapur belakang melalui jendela. Pada saat ini, Agam bukan raja penguasa neraka yang bertanggung jawab atas sebab dan akibat. Dia juga bukan seniman beladiri kuno menakutkan yang dapat menghancurkan tetapa Agung alam kemuliaan. Sebaliknya, dia hanya seorang pria baik yang peduli pada keluarganya. Melinda menangkup pipinya dan melihat adegan ini sambil tersenyum. Untuk sesaat, dia ingin waktu berhenti di saat ini. Bibi Cindy duduk di samping dan menatap Melinda. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan keponakannya. Dia berbisik. Melinda, dia adalah orang yang layak untuk dijadikan teman. Mungkin. Melinda menganggu kelembut dan dengan hati-hati memikirkan apa yang dikatakan Bibi Cindy. Dia menoleh ke samping dan menatap mata Bibi ketiga yang tampak penuh dengan emosi rumit. Melinda tahu apa yang dia maksud. Cahaya di matanya yang indah jadi jauh lebih hadup dari sebelumnya. Bibi Cindy, bisakah kamu ceritakan kisah di antara mereka? Melinda bertanya dengan lembut. Suaranya membawakan sedikit kepahitan. Mengingat yang bisa bersama agam adalah wanita lain. Bibi Cindy tahu bahwa dia yang dimaksud Melinda adalah citra. Dia pun menghela nafas. Dua gadis ini sama-sama penting baginya. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia akhirnya menggelengkan kepala dan berkata, Jangan membicarakannya. Kalau kamu tahu terlalu banyak, kamu akan merasa makin tidak nyaman. Terkadang urutan datanya seseorang benar-benar penting. Lebih baik kamu berpaling sedini mungkin. Melinda mengangguk lembut. Makin dia menyukai agam, makin dia tahu cara menahan diri karena dia tahu posisi citra di hati agam. Dia juga berharap agam akan bahagia. Tiba-tiba, agam menjulurkan kepalanya dari jendela kaca dan berkata, Bantu aku sambut seseorang. Sambut seseorang? Dibi Cindy terkejut. Dia melihat ke pintu dan melihat tidak ada yang datang. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua masuk. Dadanya dilumuri darah. Dia memegang dinding dan tersandung saat masuk ke sana. Kamu adalah? Paman sepupu yang sedang membersihkan meja tampak terkejut ketika melihat wanita itu. Pendeta Mej! Bab 990 bertemu lagi. Keluarga Budi Ono, klan Wanara dan keluarga klan Gunung Malik di Alam G berteman dengan Gunung Rajawi di Alami. Paman kedua memiliki posisi yang tinggi dalam keluarga Budi Ono, jadi dia mengenal dua petapa Agung Yoseh dan Mej dari klan Restan Surgawi. Mej yang melihat keluarga Budi Ono di restoran kecil itu pun tampak terkejut. Dia kira keluarga Budi Ono sudah hancur. Walaupun ada beberapa yang tersisa, dia tidak menyangka mereka sudah membuka restoran cepat saji di sini. Aku mencari Raja Nguasa Neraka. Mej bersandar di kusen pintu dan tersenyum. Mailinda tidak tahu apa Mej adalah musuh atau teman, jadi dia tidak berani membuat keputusan tanpa otorisasi. Ketika dia masih ragu, Agam datang sambil menyekat tangannya dan tersenyum pada Mej. Aku kira kamu akan mendatangiku beberapa hari lagi. Melihat Agam yang mengenakan celemek dan tampak seperti baru saja selesai bekerja, Mej tertegun selama beberapa detik dan bertanya, Kamu barusan ngapain? Cuci piring. Kamu tahu cara cuci piring? Mej benar-benar kebingungan. Kalau selesai makan, ya harus cuci piring dong. Memangnya ada yang aneh? Agam menggelengkan kepalanya dan dengan santai memeriksa luka Mej. Mej menatap pemuda sederhana di hadapannya dan menghala nafas. Akhirnya aku tahu mengapa kamu tumbuh begitu cepat. Aku tahu mengapa kehidupan hampa tidak bisa menjebakmu. Klan Rastan Surgawi benar-benar kejam sekali, sepertinya mereka ingin membawa mayatmu kembali. Setelah Agam memeriksanya, dia melanjutkan. Organ internalmu semuanya rusak, 80% meridianmu juga rusak. Benar-benar keajaiban, kamu dapat bertahan hidup dan jalan ke sini. Kamu tahu kalau yang menyerangku adalah klan Rastan Surgawi? Mej bertanya dengan kaget. Selain mereka, memangnya ada siapa lagi? Agam terkekeh dan berkata, Kamu kira apa yang kukatakan sebelumnya adalah lelucon? Kamu memiliki status yang sangat tinggi di klan Rastan Surgawi, kamu juga memegang metode kutifasi rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, kamu adalah petapa agung alam kemuliaan tingkat 2, makanya mereka memperlakukanmu seperti leluhur keluarga. Sekarang kekuatanmu sudah berkurang banyak, mereka mau membawa kamu kembali dan melucuti kesadaranmu, lalu menggunakanmu sebagai bahan pewarisan. Mungkin saja mereka mau membunuhmu supaya bisa menyelamatkan beberapa teknik kultifasi rahasia klan Rastan Surgawi agar tidak bocor. Aku tidak akan melakukan itu. Mej tampak emosional sampai dia tidak bisa menahan diri dan memuntahkan setegup darah. Aku tahu kamu tidak akan melakukan itu, mereka juga tahu bahwa kamu tidak akan melakukannya, tetapi itu tidak mencegah mereka untuk memburumu. Bagaimanapun juga, membunuh satu ahli sepertimu tidak akan membuat mereka rugi. Kamu kira mereka akan mengingat dan peduli dengan baktimu para klan selama ini? Agam menggunakan metode terapi aku pun tur pada Mej dan menstabilkan luka-lukanya untuk sementara. Begitu mendengarkan ucapan Agam, Mej mulai sedikit merenung. Tiba-tiba, tatapannya menjadi dingin. Dia melihat ke arah luar dan berkata, Mereka datang. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Agam menyingkirkan jarum peraknya dan tersenyum pada Melinda. Kemudian, dia menyalakan sebatang rokok dan melangkah keluar. Agam sengaja melepaskan aura raja penguasa neraka untuk memancing Mej datang kepadanya. Dengan kata lain, dia sudah menduga bahwa Mej akan diburu oleh klan Restan Surgawi. Ketika seseorang kehilangan fungsi dan nilainya, maka dia akan ditinggalkan dan dibuang tanpa ampun. Hal ini sangat umum terjadi di dunia sekuler, apalagi di kalangan klan tersembunyi yang selalu membunuh tanpa henti untuk mendapatkan keuntungan. Mej jalan, padahal sudah terluka sangat parah, tapi masih punya kekuatan untuk melarikan diri. Arkan dan petapa Zaven berdiri di atas awan, memandang ke kota di bawahnya. Pada saat ini, Arkan masih bersemangat tinggi dan memancarkan aura menakutkan yang membuat burung dan binatang lainnya tidak berani mendekat dalam radius 5 km. Petapa Mej telah terkenal selama ratusan tahun dan pandai alam mimpi. Meskipun kekuatannya telah memudar, dia sangat berpengalaman dan punya banyak trik rahasia untuk melarikan diri. Tidak heran kalau sekarang dia terus melarikan diri. Betapa Zaven tersenyum dan memicinkan mata. Tapi, aku rasa dia telah mencapai batasnya. Dia ada di kota kecil itu dan tidak bisa melarikan diri. Arkan melepaskan auranya dan menyelimuti seluruh kota. Dia tidak menemukan aura Mej. Hal ini membuatnya cukup kesal. Tuan muda Arkan, Anda harus beristirahat sebentar di sini. Saya akan pergi dan mencari orang itu. Begitu petapa Zaven selesai berbicara, Arkan berkata, Tidak perlu serepot itu. Hancurkan saja kota ini supaya ada banyak orang yang bisa dikuburkan bersama Mej. Anggap saja sebagai balasan karena selama ini sudah berbakti kepada klan. Itu ide yang bagus. Tidak peduli sehebat apa dia bersembunyi, dia tidak akan bisa kabur dari serangan Anda. Petapa Zaven penuh dengan kakaguman. Setelah mengatakan ini, dia mengerahkan auranya dan mengangkat telapak tangannya, memadatkan aura dan membentuk telapak tangan besar yang ukurannya ratusan meter. Kekuatan petapa Zaven telah mencapai alam kemuliaan tingkat satu menengah. Sangat mudah baginya untuk menghancurkan sebuah kota kecil. Pada saat ini, semua orang di kota mendongak kepala mereka untuk melihat ke langit, wajah mereka penuh kengerian. Mereka tidak tahu apa yang ada di atas sana, tetapi mereka merasa bahwa wangit akan runtuh. Saat petapa Zaven hendak menyerang, agam muncul begitu saja di depan mereka. Dengan satu hempasan telapak tangan, dia langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan raksasa yang menakutkan itu. Kalian selalu melampiaskan amarah pada orang-orang sekuler. Kalian benar-benar tidak tahu malu ya? Agam dengan santai melambaikan tangannya. Agam! Raja penguasa neraka! Melihat wajah asli agam, ekspresi arkan, dan petapa Zaven berubah drastis. Arkan dengan cepat mendiri tenang dan menatap agam sambil mencibir. Benar-benar tidak perlu berusaha keras mencarimu. Ternyata kamu juga ada di sini. Hei-hei, hari apa ini? Benar-benar kebahagiaan ganda. Sejak Arkan menerobos ke petapa agung alam kemuliaan tingkat 2, dia telah menantikan saat untuk bertemu agam. Dia ingin mengalahkan agam dengan kekuatan besar dan momentum yang mengagumkan, supaya bisa mendapatkan kembali martabat yang telah hilang saat itu. Petapa Zaven relatif tenang dan berkata dengan suara pelan. Tuan Muda Arkan, Raja Penguasa Neraka punya banyak trik. Menurut saya, lebih baik laporkan informasi ini ke klan Restan Surgawi. Supaya mereka bisa mengirim beberapa ahli kuat lainnya untuk melawan dia. Tidak, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Arkan tersenyum muram. Meskipun agam pernah membunuh tiga orang petapa agung alam kemuliaan setengah langkah sendirian, satu lawan tiga. Kedengarannya memang menakutkan, tetapi mereka bertiga hanya sebanding dengan petapa agung alam kemuliaan tingkat 1 dan di tahap menengah. Dibandingkan dengan tingkat 2, perbedaannya sangat jauh. Arkan memperkirakan bahwa kekuatan puncak agam bahkan belum mencapai petapa agung alam kemuliaan tingkat 1, jadi sama sekali bukan tandingannya. Selain itu, dia juga telah memperoleh buku rahasia sihir tingkat menengah dari hardian waktu itu. Pada dasarnya, dia telah menguasainya semuanya. Ketika saatnya tiba, dia bisa dengan mudah membunuh agam hanya dengan tekanan dari gulungan rahasia itu. Melihat Arkan yang percaya diri, petapa Zavin pun tidak keberatan. bagaimanapun juga, perbedaan antara tingkat 1 dan tingkat 2 terlalu besar. Dia juga akan membantu dari samping, jadi tidak akan sulit untuk membunuh Raja Penguasa Neraka. Kalau mereka bisa menghancurkan petapa Medj dan membunuh Raja Penguasa Neraka dalam waktu bersamaan, maka hal ini akan menjadi pencapaian besar mereka. Agam, keputusan terbodoh yang pernah kamu buat adalah di saat kamu gagal membunuhku. Hari ini, walaupun kamu adalah Raja Penguasa Neraka, kamu akan mati di tanganku. Arkan merasakan energi yang sangat besar di tubuhnya dan menatap Agam yang tampak sederhana. Keyakinan batinnya makin kuat. Dia telah dipukuli beberapa kali berturut-turut, hal itu yang membuatnya punya sedikit trauma terhadap Agam. Namun, sekarang dia akhirnya memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk menatap langsung ke arah Agam. Aura di seluruh tubuhnya terus meningkat. Serangkaian teknik rahasia yang ditempatkan di tubuhnya memberikan momentum transcendent yang hanya milik seorang petapa agung. Maylinda agak khawatir dengan Agam yang sendirian. Setelah dia selesai mengurus Medj, dia segera bergegas keluar dari restoran cepat saji dan melihat aura besar yang menyelimuti langit. Wajahnya yang cantik pun langsung pucat. Sejak kapan Arkan menerobos ke petapa agung alam kemuliaan? Apalagi auranya jauh lebih tinggi daripada petapa agung alam kemuliaan tingkat 1. Bab 991, ku simpan dua tangan, paman kedua, bibi sindi, dan lainnya juga keluar. Meskipun mereka telah lumpuh dan tidak memiliki kekuatan spiritual, mereka memiliki asal usul yang unggul dan pengalaman yang melimpah. Dari aura yang Arkan kerahkan di langit, mereka masih bisa menilai kekuatan Arkan. Arkan? Dia adalah pewaris klan Restan Surgawi. Tetua Zinaus juga merupakan orang tertua dari klan tersebut. Kedah aneh kalau dia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Paman kedua mengerutkan kening. Meskipun kekuatan Agam sangat kuat, bahkan Haben Budi Ono pun telah dia lenyapkan. Keluarga Budi Ono dan klan Restan Surgawi tidak berada pada tingkatan yang sama. Menurutnya, dengan kekuatan Arkan saat ini, akan sangat sulit bagi Agam untuk mengalahkannya. Bibis sindi, kalian pergi dulu! Mailinda menoleh ke bibis sindi dan yang lainnya. Kekuatan petapa Agung alam kemuliaan pasti bisa menghancurkan seluruh kota. Terlalu berbahaya bagi mereka untuk tetap tinggal di sini. Semua orang terdiam selama beberapa saat. Paman kedua tersenyum dan berkata, Aku tidak akan pergi. Aku sudah lama tinggal di sini dan sudah terikat dengan tempat ini. Ya, kalau kita pergi, bukankah terlalu tidak baik meninggalkan orang-orang di kota ini begitu saja? Kita tidak bisa pergi. Uang daging salah satu pelanggan di timur kota belum di lunasi? Melihat mereka yang sudah bertekad bulat, Mailinda tidak bisa mengatakan apa-apa. Rambut panjangnya yang putih tertiup tanpa angin. Bayangan Fonex S. hampa muncul di dahinya. Anggota keluarganya yang tersisa telah kembali ke kehidupan normal. Sebagai satu-satunya seniman beladiri kuno yang tersisa di keluarga Budiono, dia mengambil tanggung jawab untuk melindungi kelangsungan hidup mereka semua. Begitu merasakan aura yang dilepaskan Arkan, Agam tidak terlalu terkejut. Meskipun sebelumnya Agam merebut pil tujuh dewa iblis dari Arkan dan mematahkan kesempatannya dengan latar belakang dan sumber da keuangan klan restan surgawi, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan pil lainnya. Tidak masalah bagiku apa aku membunuhmu atau tidak. Jadi, gimana kalau aku melepaskan melebih awal? Agam tidak peduli. Walaupun Arkan telah menerobos kepetapa agung alam kemuliaan tingkat dua, dia tetap tidak mengindahkannya. Semangat Arkan terlalu tinggi, dia hampir saja tidak bisa mencapai alam kemuliaan tingkat dua melalui warisan. Bagi Agam, semua upayanya sia-sia, karena dia bukan benar-benar mencapai tingkatan itu melalui kultifasinya sendiri. Agam, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku bukan lagi orang yang kamu temui waktu itu. Sekarang memunuhmu adalah yang sangat mudah bagiku. Melihat sikap acuh-ta'acuh Agam yang sama sekali bertentangan dengan ekspektasinya, Arkan mulai gemetar karena marah. Wajahnya yang sebelumnya tampan menjadi sangat ganas. Agam meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan senyum tipis. Karena kamu begitu percaya diri, datang dan serang saja. Aku akan mengalah dan simpan dua tanganku. Suara tenang itu seperti petir di telinga Arkan yang perlahan-lahan menyebar ke seluruh kota. Menyebabkan hati semua orang bergetar. Dibi Sindi, Paman Kedua dan yang lainnya tercengang. Menghadapi petapa agung alam kemuliaan tingkat dua, dia tidak panik dan malah menyimpan dua tangannya. Kata-kata sombong seperti itu membuat orang ingin tertawa tetapi yang mengatakan itu adalah Raja Penguasa Neraka. Mereka jadi ingat dengan keputusasaan dan ketakutan saat didominasi oleh Raja Penguasa Neraka di masa lalu. Mailinda menatap pria di atas. Kekuatan Agam selalu menjadi misteri di dalam hatinya. Tidak hanya sebagai teman tetapi juga sebagai musuh. Dia selalu acuh-ta'acuh terhadapnya. Hal yang benar-benar membuatnya bingung adalah pikiran Agam yang begitu tenang. Meskipun dari permukaan Agam hanya memiliki sedikit harapan untuk mengalahkan Arkan, dia memiliki kepercayaan yang tak dapat dijelaskan pada Agam. Dia tahu bahwa pria ini tidak akan pernah mengecewakan orang di sekitarnya. Agam, kamu gila juga ya? Tapi, sayang sekali, kamu menggila di waktu yang salah. Arkan menahan amarahnya dan berkata dengan sinis. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, energi spiritual Arkan meletus ke sekitarnya, seperti ada semburan yang mengalir deras menuju telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, seperti memegang semua kekuatan di dunia dan meninju Agam. Itu hanya pukulan biasa, tetapi efek dari tinju itu membuat bibis sindi dan yang lainnya merasa ngeri. Betapa Zavin sudah mundur ratusan meter dari sana. Melihat adegan yang mengejutkan ini, kerutan di wajah menjadi makin menumpuk, lalu dia mulai tersenyum. Baru saja maju ke alam kemuliaan tingkat dua, sekarang dia sudah bisa mengerahkan semua kekuatannya. Memang layak menjadi tuan muda Arkan. Kalau klan Restan Surgawi berhasil membunuh Raja Penguasa Neraka, maka akan menjadi pencapaian yang menakjubkan selama berabad-abad. Hei hei, hal itu akan menjadi kenyataan hari ini. Bakat Arkan memang sangat kuat. Saat orang lain menerima warisan kultifasi untuk meningkatkan kekuatan mereka, setidaknya butuh jangka waktu tertentu untuk beradaptasi sebelum mereka dapat mengerahkan kekuatannya. Namun, Arkan melewatkan tahap ini dengan lancar. Di kalangan generasi muda di seluruh sembilan alam, tampaknya Arkan adalah eksistensi terbaik. Momentumnya lumayan sih, tapi sayangnya, Agam melihat kekuatan tinju yang bisa melukai alam kemuliaan tingkat satu. Kemudian melangkah ke depan dan benar-benar menyambutnya serangan itu dengan tubuhnya. Apa dia tidak mau hidup lagi? Melihat adegan itu, Paman kedua hampir kehilangan suaranya dan berkata dengan khawatir. Menahan pukulan dari petapa agung alam kemuliaan tingkat dua awal, jangankan Agam. Belum lagi Agam, aku khawatir bahkan petapa agung alam kemuliaan tingkat dua lainnya pun tidak akan berani melakukannya. Boom! Di tengah ekspresi orang-orang yang tertegun, kekuatan tinju yang menakutkan itu langsung menelan Agam dan meledak seperti guntur. Aura menakutkan segera meledak menyebabkan lubang besar beberapa ratus meter di atas langit, gelombang kekuatan yang tersisa meronjak ke segala arah. Orang-orang di kota berlarian keluar dari rumah mereka dan melihat ke arah langit. Wajah mereka penuh keheranan dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka juga tidak dapat melihat situasi di langit, tetapi mereka tahu kalau redakan itu terjadi di daratan, maka seluruh kota akan hancur sampai rata. Mailinda mencengkeram tinjunya karena takut akan terjadi sesuatu pada Agam. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Agam, Arkan tampak sangat ganas dan menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Tidak peduli sehebat apapun dia, saat melawan petapa agung alam kemuliaan tingkat dua, setidaknya akan berakhir dengan cedera. Uh, itu adalah akibatnya kalau bertingkah sombong di depanku. Arkan melihat kehampaan yang perlahan kembali seperti semula dan tidak merasakan aura Agam. Dia sangat yakin dengan serangannya barusan dan mengira bahwa Agam telah musnah. Setelah kehampaan, akibat serangan tadi perlahan-lahan menjadi normal kembali, tanpa ada sosok kecil dari langit yang berdiri tanpa cedera sama sekali. Senyum di wajah Arkan terpaku dan dia mencibir. Pantas saja kamu berani mengabaikanku. Ternyata kamu punya beberapa keterampilan. Tapi, asal kamu tahu, pukulan barusan itu hanyalah pembukaan. Kamu belum layak untuk menerima kekuatan sejatiku. Kalau kamu dapat membuat Tuan Muda Arkan mengerahkan kekuatan penuhnya, kekuatanmu sebagai Raja Penguasa Neraka bisa diakui dan dapat meninggal dengan penuh hormat. Betapa Zafin memandang Agam. Arkan adalah pewaris klan Restan Surgawi. Kekuatannya mewakili standar klan mereka. Seorang Raja Penguasa Neraka bisa mati di bawah serangan Tuan Muda Mereka merupakan sebuah berkah yang besar bagi Agam. Sudut mulut Arkan berkedut dan dia cibiran. Saatnya menguji kekuatan dari buku Rahasia Sihir Tingkat Menengah yang baru saja dia kuasai. Kali ini dia akan menggunakan Niawar Raja Penguasa Neraka sebagai sasaran uji cobanya. Setelah pertempuran ini, dia pasti akan menjadi terkenal di sembilan alam dan bahkan memasuki keberadaan puncak yang sebenarnya. Lengan Arkan bergetar, kekuatan spiritual dikerahkan telapak ke tangannya. Di saat berikutnya, sosoknya langsung menghilang dan diam-diam muncur di atas Agam. Ruang di sekitarnya bergetar hebat menghancurkan lapisan kehampaan. Buku Rahasia Sihir Tingkat Menengah Telapak Perusak Kehampaan Di atas kepala Agam tiba-tiba muncul telapak tangan raksasa sebesar ratusan meter tidak mungkin bisa dihindari. Begitu telapak tangan ini mendarat, pasti akan menghancurkan ruang hampa dan sekitarnya. Dasar tidak tahu dili. Melihat tangan Agam yang masih di belakang punggungnya dan tidak berniat melawan, Arkan merasa sangat marah, tetapi senyumnya menjadi lebih ganas dan kejam. Kekuatan telapak tangannya tiba-tiba meningkat secara drastis. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati